Hai selamat sore para pertanak babi di video kali ini saya akan menceritakan tentang ternak babi saya ya jadi sudah lama sekali saya enggak bikin konten ya karena ada kesibukan nah ini teman-teman ini lokasi kandang saya ya jadi masih ada yang layak pakai dan ada yang perlu diperbaiki ya jadi disini saat ternak babi itu ada sekitaran 13 ekor ya nah ini babi penggemukan ya ini proses pengemukan ini ini kita beri pakan dedak padi ampas tahu dan konsentrat 551 ya 551 dan 552 juga boleh dipakai ya teman-teman ya nah ini babi umur 4 bulan setengah ya itu terhitung dari akhirnya nah nah ini proses pengemukan ya jadi ini setiap harinya itu menggunakan ampas tahu dedak padi dan tidak lupa menggunakan vgt nutrisi ya untuk proses pengemukannya dan teman-teman banyak yang tanya kenapa ekornya itu kok dipotong nah kita potong itu supaya pahanya itu terlihat besar dan proses pengemukannya itu lebih cepat teman-teman ya jadi untuk semua jenis babi itu boleh kita potong ekornya ya kecuali untuk apa namanya kegiatan atau upacara ya yang tidak boleh dipotong ekornya jadi kalau untuk proses pengemukan itu lebih bagusnya kita potong supaya mempercepat pertumbuhan babi nah teman-teman saya sudah lama sekali ya hampir sekitaran 4 bulan 5 bulan kurang lebihnya ya sudah nggak bikin konten ya karena ada kesibukan kerja jadi tidak sempat dan ini sudah mulai saya juga mulai apa namanya mulai bikin bikin konten lagi buat teman-teman banyak yang WhatsApp kok enggak pernah bikin konten lagi nah ini sekarang bikin konten ya karena ada waktu luang nah ini Hai babi penggemukan nah ini pakannya ya pakannya udah jelas kita menggunakan dedak padi dan ampas tahu dan gedebok pisang ya untuk ini proses penggemukannya ya ada dua ekor kalau yang tadi itu ada enam ekor ya Nah ini untuk babi jantannya saya kasih dedak padi sedikit ampas tahu dan gedebok pisang ya untuk memperhemat biaya pakan untuk pejantannya ya karena kita fokus ke penggemukannya teman-teman nah ini pejantan saya teman-teman jadi yang video yang tadi pertama itu itu anak-anaknya ini anak pertamanya ini ya nanti nah ini sepil indukannya nah ini indukan yang tadi video yang tadi ya ini indukannya ini sudah mulai bunting lagi ya Hai udah mau lahiran juga itu tinggal nunggu Hai berapa minggu lagi itu lupa saya Hai nah ini teman-teman saya sepilkan VGT nutrisinya ya jadi dari awal video saya itu saya selalu menggunakan VGT nutrisi ya tidak pernah tidak memakai VGT nutrisi teman-teman bisa cek ya dari video-video pertama saya itu saya sudah menggunakan VGT nutrisi itu sangat bagus sekali teman-teman untuk pertumbuhan babi Hai itu cepat besar ya karena kalau kita berikan VGT nutrisi Hai babi itu bakalan raku sekali makannya ya Hai intinya dalam pertenak babi itu kita cukupin protein untuk ternak babinya Hai kalau kita berikan 4 kanan yang tidak mengandung protein itu lebih lama lagi besarnya ya karena proteinnya enggak ada kita berikan makan Hai itu percuma teman-teman karena Hai terlalu lama kita ternak babinya Hai sebenarnya teman-teman cukup pakai kedak padi ampas tahu kosentrat 551 ataupun bungkil sawit itu juga bisa buat teman-teman tambahan ya dan jangan lupa juga pakai VGT nutrisi Hai sebenarnya itu aja dari umur dua bulan dari lahir itu udah cukup teman-teman untuk ternak babi teman-teman Hai karena ini dari umur 60 hari sudah saya berikan dada padi ampas tahu 551 dan VGT nutrisi rutin ya dua hari sekali dan obat cacing satu bulan sekali bisa juga dua bulan sekali ya karena kalau kita berikan pakan yang sangat berprotein namun kita tidak basmi cacing dalam perut babi itu ya percuma teman-teman karena cacing juga mengganggu pertumbuhan ternak kita ya jadi sangat perlu sekali kita berikan obat cacing satu bulan sekali ataupun dua bulan sekali nah babi-babi yang tidak ada cacingnya itu dia mulus sekali teman-teman ya jadi tidak bulunya itu tidak gondrong ya contoh seperti ini teman-teman ini sudah bersih dari cacing ya karena bulunya sudah mengkilat sudah halus ya jadi babinya itu prosesnya cepat besarnya dan untuk pakan seperti ini seperti yang saya kasih ini itu bisa untuk semua jenis babi ya jadi utamakan teman-teman kalau mau ternak babi usaha babi pastikan dulu dari babinya indukannya jangan sampai babinya terlalu tua kita beli namun masih kecil ya pastikan kita tahu asal-usul anakan babi itu nah ini contoh VGT nutrisinya ya ini baru hampir dua botol saya kasih ya sudah sebesar ini teman-teman mungkin banyak teman-teman yang tidak percaya atau meragukan ya teman-teman bisa coba aja ya coba pakai VGT Nutrisi buat teman-teman yang mau beli VGT Nutrisi juga bisa kunjungi tiktok saya ya namanya serba ada dan nanti saya apa teman-teman cek aja di youtube juga ada ya linknya teman-teman masuk lewat link sana juga bisa teman-teman dan teman-teman juga bisa WhatsApp saya di youtube juga ada nomor WhatsApp nya ya teman-teman langsung aja WhatsApp kalau ingin bertanya-tanya tentang ternak babi ya karena ini real teman-teman ini real pakan-pakan yang sederhana yang sederhana mudah kita cari tidak terlalu mahal dan mempercepat pertumbuhan babi kita ya ini teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri kan hasilnya ini bukan apa ya bukan sekedar membuat konten saja teman-teman teman-teman dari video-video saya yang dari dulu itu lihatlah pertumbuhan babi saya secepat apa karena itu real ya real dari video saya sendiri ini nah ini sudah mulai kenyang ya sudah kenyang nih babinya sudah tidur untuk pemberian pakan itu bisa kita berikan pakan satu hari tiga kali pagi sore dan malam misalkan teman-teman nggak bisa malam pagi sore jadi porsi sorenya itu dibanyakan ya atau yang lebih bagus itu sih sebenarnya pagi sore dan malam karena bab apakan yang malam itu yang bisa mempercepat pertumbuhan babi kita jadi seperti itu teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman juga bisa lakukan ternak teman-teman bisa cepat besar ya jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya selamat sore selamat sore dann